Berkat Tuhan, kami Pasarikat Papua sudah mendapat empat Berkat Tuhan, kami Pasarikat Papua Sudah mendapat empat daerah otonom provinsi Sekarang yang kami masyarakat Papua tunggu adalah Kapan daerah otonom, daerah tingkat dua bisa hadir Puji Tuhan, setelah kami mendengar berita surat dari Komisi 2 DPRD Tentang pembahasan DOB di Jakarta pada tanggal hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Kami atas nama masyarakat mendukung kebijakan pemerintah Dua kali suspres tentang kabupaten dan kota di tanah Papua Khusus kita di Sorong Raya ini atau Provinsi Papua Barat Daya sekarang Itu ada lima daerah usulan daerah otonom baru Yang diusulkan sejak tahun 2010 sampai hari ini belum diketuk palu Jadi kami sangat mendukung untuk kebijakan pemerintah pusat Yang melakukan kebijakan untuk menghadirkan DOB Daerah tingkat dua di Sorong Raya atau Provinsi Papua Barat Daya sekarang Khusus untuk Kabupaten Maipra Tcao Konflik yang terjadi di Kabupaten Maipra Tcao Hanya perebutan ibu kota Antara Ayamaru dan Kumurkek Konflik ini sudah cukup lama Kurang lebih 10 tahun yang lalu Sekarang sudah 14 tahun Janji pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Cahiyo Kumoro Yang disampaikan pada tanggal 3 Oktober 2018 Di tengah-tengah masyarakat Maipra T Di alun-alun Fahid Mahayaf Ibu Kota Kabupaten Maipra T Di Kemurkek Dia tegaskan bahwa Masyarakat Maipra T Tolong Menjaga keamanan Menjaga persatuan dan kesatuan orang Maipra T Karena pemerintah pusat telah memutuskan Bahwa ibu kota Kabupaten Maipra T yang sekarang Itu di Kemurkek Sedangkan Untuk masyarakat Ayamaru Kami segera Akan menghadirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!